Jadi sorotan khusus media internasional, 36 negara anggota AFC, ingin keadilan agar Bahrain didiskualifikasi dari kualifikasi piala dunia. Sebab, AFC juga mendiskualifikasi klub asal India dengan alasan yang sama. Mengancam tidak datang jika pertandingan tetap digelar di Indonesia, Bahrain mendesak AFC, agar pertandingan leg kedua dipindah di negara lain. Fakta baru yang mengejutkan, media luar memperingatkan Indonesia, agar berhati-hati dengan drama non-teknis Bahrain. Ada konspirasi besar di balik skandal yang melibatkan Bahrain, peluang perebutan urutan 3 dan 4, menjadi tiket yang paling panas. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Bahrain dengan resmi mengirim surat ke AFC, untuk pengalihan lokasi bertanding melawan Indonesia di negara lain. Mengetahui hal itu, PSSI langsung menolak keinginan Bahrain. Surat permohonan Bahrain ke AFC tersebut, menimbulkan protes dari sejumlah negara anggota AFC, yang mana Presiden AFC sendiri merupakan orang Bahrain. Permintaan sepihak dari Federasi Bahrain itu menimbulkan penolakan dari sejumlah negara Asia anggota AFC, seperti sejumlah negara kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Barat, untuk wilayah Asia Barat atau Timur Tengah yang dihuni 19 negara, yang paling tegas menolak permintaan Bahrain yakni Palestina dan Irak. Sebelumnya AFC sudah menolak surat protes dari PSSI atas keputusan wasit yang berat sebelah, 36 dari 49 negara anggota AFC berharap, agar kompetisi di seluruh Asia bisa berjalan dengan adil tanpa memihak negara manapun, setidaknya ada 36 negara AFC yang mendukung langkah Indonesia, agar tetap tegas menolak permintaan Bahrain yang ingin bermain di luar Indonesia. Jika Bahrain benar-benar tidak ingin bertanding di Indonesia, dari 36 negara tersebut meminta keadilan, agar Bahrain didiskualifikasi dari kualifikasi piala dunia, tidak ada alasan bagi AFC untuk tidak mendiskualifikasi Bahrain. Sebab baru-baru ini, bahkan terjadi di tahun 2024, AFC baru saja mendiskualifikasi klub asal India. Mohon bagan, klub tersebut dianggap mundur oleh AFC Champions League 2, dan seketika itu juga, klub asal India tersebut langsung dicoret AFC dari daftar anggota kompetisi Champions League 2 di tahun 2024 dan pencoretan itu baru saja terjadi, sebab klub asal India itu menolak bermain di Iran. Mohon bagan enggan berangkat ke Iran untuk menghadapi klub setempat, Trachtor SC, karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya, sebab di Iran saat ini sedang tidak kondusif. Sekedar diketahui, laga Trachtor SC versus Mohon bagan sedianya baru akan digelar pada tanggal 3 Oktober tahun 2024, namun AFC sudah langsung mendiskualifikasi mencoret klub asal India tersebut. Dari kejadian itu, dari 36 negara menuntut agar AFC bertindak tegas pada Bahrain, pertandingan harus digelar di Indonesia, jika Bahrain menolak datang sebab faktor keselamatan. Contohnya sudah ada, secara tegas 36 negara anggota AFC, ingin Bahrain didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia. Namun hingga berita ini terbit, belum ada keputusan resmi dari AFC, yang mana Presiden AFC sendiri merupakan orang Bahrain. Namun jika kita merujuk pada aturan yang berlaku, tim tuan rumah sepenuhnya berhak menentukan lokasi pertandingan, tanpa ada intervensi pihak lain termasuk AFC, dengan catatan, harus ada jaminan keamanan, namun jika lawan tetap tidak datang dengan alasan apapun, maka lawan langsung didiskualifikasi. AFC sudah mendiskualifikasi klub asal India dengan kasus serupa seperti Bahrain, akankah Bahrain didiskualifikasi oleh AFC, ataukah AFC akan menerapkan standar ganda pada Bahrain. Dalam hal ini, jangan karena sebab Presiden AFC berasal dari Bahrain, lantas dengan mudah mengikuti keinginan sepihak Federasi Bahrain, namun justru merugikan negara lain, hal itu tentu akan menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak. Perlu diketahui, ada banyak dampak kerugian Indonesia usai ditahan imbam oleh Bahrain dengan keputusan aneh Wasid Ahmed Alkaf. Kerugian yang pertama, akibat dari pertandingan yang dipimpin oleh Wasid kontroversial itu, sepanjang laga keputusan Wasid kerap merugikan Indonesia dan menguntungkan Bahrain, hal itu langsung berdampak instan bagi timnas Indonesia yang harus terlempar di posisi kelima, yang mana Indonesia seharusnya berada di urutan kedua tepat di bawah Jepang. Kerugian yang kedua, surat protes yang begitu mendasar PSSI dianggap sebagai protes yang tidak masuk akal, bahkan surat protes PSSI ditolak mentah-mentah oleh AFC, yang mana Presiden AFC sendiri berasal dari Bahrain, begitupun dengan sekjen AFC yang berasal dari Malaysia. Tuntutan keadilan Indonesia melalui PSSI justru disepelekan oleh sekjen PSSI tersebut, merujuk pada sikap AFC yang menolak surat PSSI, dengan alasan keluhan PSSI tidak masuk akal, oleh tayangan YT Ril ini, sedikit memberikan masukan, PSSI diharap dapat menjadi penengah, antara Wasid Ahmed Alkaf dan netizen. PSSI dapat berkoordinasi dengan Ahmed Alkaf, agar dia bersedia memberikan klarifikasi terbuka pada media beserta alasannya, atas dasar apa Wasid menambahkan 6 menit menjadi 9 menit, jika dirasa alasan Ahmed Alkaf itu rasional, maka PSSI menginstruksikan pada netizen, agar tidak lagi menyerang Ahmed Alkaf, namun jika Wasid tidak mampu menjelaskan alasannya, atau bahkan cenderung menghindar seperti saat ini, itulah alasan jutaan netizen Indonesia bahkan dunia tetap menyerang, diperburuk lagi dengan surat PSSI yang ditolak oleh AFC, yang mana situasi ini menjadi tanggung jawab penuh AFC untuk bertindak adil, AFC seolah menghindar dari skandal yang melibatkan Bahrain, hal itu menambah kecurigaan besar bagi netizen Indonesia bahkan dunia. Dampak kerugian lain Indonesia, situasi ini akan terus dimanfaatkan Bahrain untuk mencari alasan agar Indonesia terlempar dari area persaingan Bahrain, sebab, Indonesia merupakan negara pesaing ideal bagi Bahrain untuk merebutkan urutan 3 atau 4, yang mana Jepang menjadi tim potensial di urutan pertama, di urutan 2 dan 3 ada Arab Saudi dan Australia, dan di urutan keempat inilah yang menjadi incaran Bahrain agar dapat menyingkirkan Indonesia secara non teknis dari persaingan, sebab, pesaing ideal bagi Bahrain adalah Indonesia, yang mana kekuatan Indonesia sendiri ternyata dapat mengkhawatirkan posisi Bahrain, untuk bersaing merebutkan satu tiket dengan Indonesia, maka Bahrain berpotensi melakukan segala cara. Surat permintaan pemindahan lokasi pertandingan dari Bahrain, langsung disusuli oleh surat penolakan dari PSSI, hingga berita ini terbit, belum ada keputusan resmi dari AFC, apakah akan tetap digelar di Indonesia atau dipindah ke negara lain. Andai saja AFC memenuhi keinginan Bahrain, dan AFC justru kembali menolak surat PSSI, tentu itu akan menjadi berita yang sangat merugikan Indonesia. Sebab Indonesia menjadi salah satu negara yang kerap dirugikan dari semua sisi, mulai kerugian teknis hingga non teknis. Namun jika pemindahan itu terjadi, sudah barang tentu, dunia melihat, dan ini akan menjadi berita yang kembali dapat menggemparkan dunia. Sebelumnya media internasional mengatakan, kemenangan Indonesia dirampok oleh Wasid, ada yang mengatakan, tambahan waktu sampai Bahrain bisa mencetak gol, dan lain sebagainya. Jika AFC menyetujui permintaan Bahrain untuk pindah lokasi, artinya AFC berlaku tidak adil, sebab ini menjadi hak penuh Indonesia, terkecuali permintaan pemindahan lokasi itu datang dari tuan rumah Indonesia sendiri. PSSI sudah berjanji menjamin keamanan dan kenyamanan Bahrain, tidak ada alasan bagi AFC untuk memindah lokasi. Namun andai saja pemindahan itu tetap terjadi, maka bisa dipastikan, muka AFC dan Bahrain akan semakin tercoreng di mata dunia internasional. Saat ini, 36 dari 49 negara yang mendukung Indonesia, tengah menantikan keputusan AFC. Langkah apa yang akan dia tegakkan? Akankah Bahrain didiskualifikasi selayaknya klub India yang menolak bertandang ke Iran sebab faktor keselamatan, ataukah AFC mengabulkan keinginan Bahrain? Jika itu terjadi, kemungkinan ada gerakan besar dari negara Asia Timur, seperti Jepang, Korea, China dan sekitarnya, Asia Tenggara, dan Asia Tengah, gerakan besar dari negara bagian Asia Timur tersebut, berpotensi untuk memisahkan diri dari AFC, yang saat ini AFC Tengah dikuasai oleh negara Asia Barat, atau Timur Tengah. Menarik untuk dinanti. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, Bye YT Real